Update hari ke-38 penyerangan penjajah ke Tanah Gaza. Ini dia, baru ketahuan hari ini sebenarnya Palestine itu punya siapa. Ayo kita lihat. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Cerita untungs kali ini mengundang Babe Haikal. Babe Haikal merupakan salah satu aktivis yang aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. Eksklusif di cerita untungs, Babe Haikal memberikan bukti dan pengalamannya melihat progres pembangunan kuil Solomon milik Yahudi yang ada di samping Masjidil Akso. Mari saksikan pemamparannya dari Babe Haikal hanya di cerita untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih dengan update-update yang tentunya juga sambil ngebuka kepala kita nih. Cari tahu nih, banyak mungkin yang sekarang ini gara-gara ada penyerangan ini, genocide ini baru, ini viral apa sih? Pengen tahu, tapi mata dunia baru terbuka. Bahwa kejadi ini udah 75 tahun. Ternyata banyak jualan Indonesia yang baru tahu. Nah, sekarang kita akan bongkar. Ini diperebutin kenapa sih tanah itu? Cakep. Dan siapa sih yang punya? Cakep. Langsung kita tanya Babe kita. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat terus, Be. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebelum ada yang viral konflik besar ini, Babe udah bolak-balik mundar-bandir ke sana. Karena wasiat orang tua yang memberitakan sebuah hadis nabi. Apa wasiat? Tanggal 29 bulan Desember tahun 2005, Aba meninggal. Nah, biasanya sering di ngomong. Soal Bagdad, soal apa, kita ke Bagdad kapan-kapan. Iya, Bak. Nah, kira-kira setahun itu di ngomongin Akso terus. Gue pengen ke Akso, tapi karena kurang sehat. Gue pengen ke Akso. Gue pengen ke Akso. Iya, Bak. Ntar rekal ajak Aba ke Masjidil Akso. Iya. Ayo, kita ke Akso yuk, Kal. Iya, kita ke Akso yuk. Iya, iya, iya. Sakit, meninggal. Anda sedih banget. Belum berangkat, dong? Ini belum berangkat, belum pernah. Anda sedih banget. Sedihnya, ya Allah. Saya harus berangkat ke Akso. Untuk mengembirakan hati Aba. Untuk, ya, amanah lah. Saya berangkat untuk 4 orang tahun 2006 awal. Nekat juga. Bagaimana cari jalan sendiri. Terobos, terobos cari jalan sendiri. Belum banyak dulu ya? Agak ada sih, kita doang. Oh, ke Akso itu belum ada traveling ke sana? Waktu itu udah ada. Tapi nggak viral. Nggak banyak. Nah, waktu saya ke sana. Pulangnya, gue gedor semua. Tour and travel. Bisa lo ke Akso. Bisa lo. Bisa lo. Bisa lo. Bisa, bisa. Jadi, Bapak salah satu yang pertama ke Akso? Salah satu yang awalan, ya? Awalan, ya. Oh, saya pikir udah lama itu kita boleh jairah ke situ, tuh? Boleh. Cuman, nggak publikasi barangkali, ya. Setahu saya ada satu lembaga, ya. Sorry kalau harus saya sebut sebuah lembaga, ya. Punyanya almarhumah Ibu Suriani Tahir, Satriani. Setahu saya dia juga udah lama juga main ke situ. Cuman, ya lagi-lagi kurang publikasi barangkali. Sejak 2006 itu, saya kunjungin hampir semua tour and travel. Saya bilang, dosa lo. Belum ada. Umrah doang lo. Diketawain kita. Masa umrah doang dosa. Emang, lo mengabaikan pesan Nabi? Lo pilih kasih. Nabi nggak pilih kasih. Buka hadis. Seafdol-afdolnya sujud adalah di Al-Aqsa. Bukan di Kaabah. Bukan di Madinah. Bukan di Muslim. Masya Allah. Seafdol-afdolnya sujud dimasih di Al-Aqsa. Dan lihat doa Nabi Sulaiman sebelum wafat. Ketika tongkatnya itu sangat hancur kemakan rayap. Apa doa Nabi Sulaiman? Hadis sohe. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah. Tidak satupun umat di akhir zaman yang sholat di sini. Dia tahu akan terjadi apa. Kecuali seperti bayi yang keluar dari perut ibunya. Makanya gue sering kesono. Bolak-balik. Allah SWT hapuskan dosa kita. Setiap orang yang berangkat ke Madinah di Al-Aqsa. Cuma itu jadi momentum. Wah, gue mesti pasarin dalam tanda kutip. Semua orang harus ke Al-Aqsa. Karena ini solusinya nih ya. Nabi nggak pernah salah dalam memberikan solusi. Nabi nggak pernah kurang. Nabi nggak pernah meleset. Kunjungi berbondong-bondong Masa di Al-Aqsa. Insya Allah ini menjadi solusi. Bayangin aja kalau sampai 2 juta, 3 juta orang yang umrah. Semuanya ke Al-Aqsa. Ada ratusan negara yang umrah juga ke Al-Aqsa. Kelar tuh masalah. Nggak berani Israel colek. Dan Israel berani menyerang Gaza. Dalam hal ini kan dia mau mengambil Masjid Al-Aqsa. Karena sepinya tempat itu. Karena sedikitnya orang yang berangkat ke situ. Dan memang dipagar juga kan gitu. Nah ini yang mesti kita lurusin. Kagak bro. Kenapa Israel berani selang Gaza? Karena di sana ada mujahidin yang melindungi Al-Aqsa. Kenapa tanggal 7 Oktober. Hamas menyerang. 13 hari. Di tanggal 24 September ya. Mereka sudah menduduki Al-Aqsa bro. Oh gitu? Mereka sudah meniup ke tanggal 25 September. Mereka sudah meniupkan tanda kemenangan. Dan ditiupnya di Masjid Al-Aqsa. Yang trompet yang dari tanduk kerbau itu. Itu tanda kemenangan. Itu tanda menang perang. Dan itu dilakukan di Masjid Al-Aqsa. Saya dengan teman-teman aktivis bilang. Kok pada diem aja? Ada apa ini? Dia udah mau ngambil Masjid Al-Aqsa. Planningnya udah jadi. Marketnya udah jadi. Yang ada ini joget-joget di Masjid Ibrahim itu? Itu bagian dari perayaan. Kan 13 hari dia turut-turut harus menduduki itu. 13 hari bro. Ini yang jarang diungkap. Maka nih teman-teman semua ya. Orang baru tahunya. Kejadiannya hebohnya tanggal 7 Oktober. Tapi ini membuka mata dunia. Ternyata. Mereka baru tahu. Kalau Palestina udah 75 tahun dijajah. Orang tahunya. Yuk kan gara-gara nyerang dulu tanggal 7 Oktober gitu. Mekan nih. Mereka nggak tahu bahwa di hari-hari sebelumnya. Pemunuhan di West Bank. Udah ribuan yang mati di Gaza. Mereka nggak tahu itu. Karena memang pemberitaan barat juga ya. Iya menutupi. Menutupi itu. Ini marketnya udah jadi bro. Oh ini market. Market masih di Laxo yang akan dirubah oleh mereka. Ya ada kuil Solomon itu. Iya. Di sebelum mananya. Ini kuil Solomon ya? Ini? Ini. Ini marketnya udah jadi. Ini di samping. Nggak jauh dari Laxo. Ini bukan kaleng-kaleng. Gue mau tuh sendiri. Oh ini dibangun? Iya. Aksonya selalu berapa ya? Aksonya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan dari sudut yang lain. Apalagi kalau gue buka laptop gue. Penuh. Ini yang sempat gue ceritakan aja. Lihat aja Aksonya kita bakal jadi begini. Bener nih. Solomon Temple yang begini. Iya. Nah ini gitu loh yang mesti kita kritisin sama semua. Lu jangan. Gimana ya? Nggak ngerti tau-tau. You jump to the conclusion gitu loh. You do not have enough data gitu loh. Nah ini yang jadi pertanyaan B. Orang-orang baru tahu tanggal 7. Tapi wasilah dari itu. Ini konfliknya apa sih? Jadi mereka pengen tahu kan? Pengen tahu. Dan baru terbuka. Baru sadar ini penjajahan. Dan kemudian. Dulu mereka berpihakkan sama Israel. Karena media barat menutupin. Tapi nanti media barat kalah sama handphone jadul. Kalau kita nge-post di influencer barat nih. Tentang Palestina yang nyerang. Apalagi di Amerika nih. Apalagi bela hadit tuh ya. Yang nyerang itu influencer Israel. Nyerang kan gitu. Tapi kalau yang bela Palestina. Itu influencer sedunia. Orang Palestina nggak ada pembelahan. Pakai teleponnya nggak bisa. Internetnya nggak ada kan gitu kan. Membuktikan yang dijajah berarti memang Gaza kan. Betul. Nah, pertanyaannya. Yang jadi senter permasalahan rebutan ini kan Palestina. Kita tarik gauh lagi. Palestina sebenarnya ini. Milik siapa sih sebenarnya? Belongs to Mjolestine. Siapa sih awalnya lu menempati ini? Dan kenapa ada orang claiming? Izinkan saya cerita apa yang terjadi waktu saya diskusi dengan para profesor di sana. Levelnya profesor ini. Iya. Jadi bukan ibu-ibu yang marit ya. Bukan. Malu gue sebutnya. Gini. Gini. Sengaja saya bikin strap sentences. Strap sentences itu kalimat yang penuh dengan jebakan ya. Saya bilang gini. Ibrahim. Build this temple. This masjid. And this Ibrahimi mosque. Dia bilang gini si professor. No we don't believe in Quran. Okay. Rasulullah SAW said. Nabi Muhammad bilang. La tusada birihal illa illa salah salah masajid. Masjidil haram wa masjidil hazah. Nabawi wa masjidil aqsa. No we don't believe in hadis. Dia bilang. Okay. Now we close the Quran and we close the hadis. Dia bilang. Okay. We open the history book. Okay. Jebakan kan? Dia buka sejarah. Dia yang mancing nih. Ada yang bilang. Kita tidak usah buka Quran dan hadis. Okay. Mau apa? Sejarah. Okay. Sejarah. Maksudnya masuk agal. Karena harus menunjukkan yang sama-sama sepakat nih. Iya. Buka sejarah. Itu jebakan gue padahal. Padahal memang are di situ. Are di situ. Anya udah punya. Artefak sejarah menulis bahwa. Masjidil haram. Dan masjidil aqsa. Dibangun oleh orang yang sama. Sebab struktur batunya sama. Ukuran batunya sama. Perekatnya sama. Susunannya sama. Sedangkan itu belum ada whatsapp zaman itu. Belum ada telepon. Belum ada eh lu berapa meter. Eh lu berapa centi. Apalagi ada jarak 40 tahun. Maka kesimpulannya. Dibangun oleh orang yang sama. Siapa dia? Ibrahim. Kenapa? Karena Artefak itu menyatakan. Bahwa masjidil langsung tiangnya itu. Salah satu tiangnya. Ini umur pengetahuan ya. Sudah dibantah ya. Berumur yang ini 3000 tahun. Yang ini 4000 tahun. Memang bagi mereka yang bangun siapa? Kalau bukan Abraham. When King Solomon died. Divided Kingdom of Israel. Dia bilang. Baru dibangun. Jadi setelah Suleyman wafat. Bukan Nabi Ibrahim. Suleyman wafat 930. Sedangkan menurut Artefak. Ini ada yang tiang berumur 4000. Ada yang berumur 3000. Jauh sebelum meninggalnya Nabi Suleyman. Nabi Suleyman wafat 900 seritibisi. Itu sepakat semua orang. 930 sebelum masehi. Sekarang 2000. Dan gue diskusi tahun 2010. Berarti kan itu berarti 3000 tahun. Berarti kan. Jauh sebelum itu. Jauh sebelumnya. Jauh sebelum itu berarti ya. Apalagi mohon maaf ya. Kalau Kristen mengklaim. Lu kan baru ada tahun 325. Sebelum Aksa juga berarti. Iya dong. Jauh dong. Aksa udah ada 3000 tahun yang lalu. Sedangkan orang agama Kristen. Baru ada 325. Ketika Yesus diangkat jadi Tuhan. Di konsil Indonesia. Oleh Konstantinus dan oleh Paulus. Sementara Yahudi ada. Setelah Suleyman wafat 930. Jadi. Siapa yang bangun Kaabah? Ibrahim. Siapa yang bangun. Masjid Ibrahim. Masjid tempat Ibrahim. Dan siapa yang membangun Masjid Aksa? Ibrahim. Sekarang gue tanya. Ibrahim itu Yahudi apa Nasrani? Sebelum ada lulupadi. Ibrahim udah hidup. Dan. Injil menyatakan Ibrahim bersujud kepada Tuhan. Surat kejadian. Berarti. Abraham ini menurut mereka. Adalah. Nabi yang bersujud. Iya dong. Tapi mereka punya klaim begini. Bahwa. Ya. Ya. Yahudah itu. Adalah cucunya. Anaknya Nabi Yaakub. Yang cucunya Abraham. Maka mereka. Mengklaim. Lebih memiliki tempat itu. Itu kan. Dibilang katanya kan. Iya. Yahudah agamanya apa? Kalau bagi kita Islam. Al-Baqarah untuk tiga-tiga. Islam. Semuanya itu bersujud pada Tuhan. Yahudi baru ada setelah Nabi Sulaiman wafat. Jangan lupa. Jauh jarak nih brother. Ibrahim lahir 1978 sebelum masehi. 1978 sebelum masehi. Ibrahim. Ya. Wafat di usia 170 tahun. Punya anak Ishaq. Dan Ismail. Dari Ishaq lahir bangsa Yahudi. Dari Ismail lahir bangsa Arab. Untuk Ismail ditinggalkan lah Masjidil Haram. Untuk Ishaq ditinggalkan lah Masjidil Aqsa. Untuk dirinya sendiri ditinggalkan lah Masjid Ibrahim. Saya nulis buku soal ini. Satu buku saya nulis. Masjid ketiga tersuci di muka bumi. Masjid Ibrahim. Nah ini yang ditinggalkan Nabi Ibrahim. Dan itu gak bisa dibantah. Karena itu gak ngomong sejarah. Dan disana emang ada masjidnya. Iya dong. Berarti masjid. Iya. Berarti Abraham membangun masjid. Of course. Sebelum ada agama Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka bilang claiming gue sebagai cucunya Abraham. Kita sebagai Yahudi adalah cucunya Abraham. Setuju. Setuju bener. Setuju. Lah lu belum Yahudi waktu itu. Mereka bilang. Lu belum Yahudi waktu itu. Belum Yahudi. Belum Yahudi. Karena ternyata Abraham. Seorang muslim. Lahir di Irak. Soalnya Arab ya kan. Udah selesai. Apa lagi kayak gitu. Abraham lahir di Tigris kan. Di desa Ur. Pinggir sungat Tigris. Babylon ya. Babylon kita bilang dulu. Klaim ini lucu. Sedangkan. Saya banyak mendengar pendeta berkata. Bahwa Ibrahim itu seorang Nasrani. Sebagian lagi. Yahudi juga bilang. Ibrahim itu seorang Yahudi. Buat pemirsa. Yang muslim. Cukup. Cukup. Tiat Al-Baqarah. Itu 40. Dari dulu. Allah juga bilang. Mereka itu tukang klaim. Am takuluna inna Ibrahima wa ismaila wa ishaq wa yaqub ala sebat kanuhudan. Au nasara. Apakah kalian mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub. Dan seluruh anak cucunya. Yang 12 itu. Yahudi atau Nasrani. Saking pertanyaan itu gak mengutukkan jawaban. Allah cuma bilang. Antum alami amillah. Kalian lebih tahu atau Allah? Gak pakai dijawab. Karena mustahil ada. Ini udah 3000 tahun sebelum masih udah ada. Yang ini baru 930. Yang ini baru tahun 325. Kok dia mengklaim. Kan gak mungkin gitu. Nah sebagian orang Islam. Masih picik sekali berkata. Ibrahim itu adalah agamanya Tauhid. Bukan. Ibrahim more Muslim. Jelas sekali. Al-Hajj 78. Ibrahim itu Muslim. Min la ta'abikum Ibrahim. Huwa sammah kumul muslim min qabul. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dan dia Allah telah menyebut kalian orang Muslim sejak dahulu. Ya. Al-Baqarah 132. Farah tamu tunai lah untuk muslimun. Janganlah kau mati. Wai Ismail. Wai Ishaq. Sebelum kau. Kecuali kau. Dalam karena beragama Islam. Yaqub juga berwasiat begitu. Musa juga berwasiat. Nabi Isa juga berwasiat. Itu wasiat semua Nabi. Nah jadi masalah begini. Bahwa di luar muslim. Menganggap. Islam baru lahir. Semenjak. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Karena bagi orang Islam. Islam jadi Nabi Adam juga Islam. Of course. Karena kita menjalani ibadahnya Nabi Adam. Ibadahnya Nabi Ibrahim. Semua. Ibadah. Kita berhaji. Berhaji itu dari Nabi Ibrahim gitu kan. Iya bro. Betul sekali. Maksudnya kalau umatnya Nabi Ibrahim juga. Atau umatnya Abraham. Ikut haji baru kita kan gitu. Sekarang gini juga. Beginian juga. Kita mesti tanya sama mereka. Mereka oke lah. Yang Kaabah itu siapa yang. Peninggalan siapa sih. Ibrahim. Yaudah datang yuk Kaabah yuk. Gitu aja kan. Gak bagaimana kan percaya itu juga. Iya dong. Tapi yang diyakini bahwa Abrah. Gak terbantahkan. Abraham lahir di Iraq. Itu gak bisa terbantahkan. Berarti Arab. Jadi Arab-Arab. Saya udah kan gitu kan. Iya betul. Berarti memang yang diturunkan untuk diceramahi orang Yahudi. Yang disuruh orang Arab. Iya. Berarti kan para yang lebih bandel siapa gitu. Asal katanya deh. Asal katanya. Nabi aku punya 12 anak. Ben, Simon, Levi, Yahuda, Ishakar, Zebulun, Gad, Akhir, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Dalam bahasa Ibrani. Sebuah kepemilikan itu. Misalnya gini. Ini rumah Haikal ya. Dan wilayah ini semua wilayah Haikal ya. Dalam bahasa Ibrani. Ini wilayah ini disebut dan keluarga-keluarga anak istri saya itu disebut itu satu kelompok. Yang namanya Haikalih. Gitu. Kalau ini punyaannya Haikalih Untung. Maka dalam bahasa Ibrani kepemilikan ini disebut Haikalih Untungih. Iya. Oh pahamnya dari itu ya. Nah di belakangnya diharat ini. Jadi anaknya Benyamin. Benyamin nih. Benyamin nih. Ruben pemilikan Pak. Ini semua milik Pak Ruben. Dia bilang Azari Beni. Rubeni. Rubeni. Nah diantara 12 anak Yaakob alaih salam itu. Anak Israel. Diantara itu Yahudi itu. Si Judah sih itu. Yahuda. Yahudi. Yahuda. Yahuda. Anak 4. Ruben. Simon. Levi. Yahuda. Yahuda ini punya istri 22. Punya anak 76. Sehingga dia tuh punya banyak. Yang lain istri 1. Anaknya 2. 1. Istrinya 4. Ini dia segitu banyaknya Yahuda. Sehingga dia mengklaim gue yang paling banyak. Gue yang punya. Gue yang paling banyak. Ini tanah gue. Maka diklaim. Jadilah Yahuda menjadi Yahudi. Si Yahuda ini. Karena dia paling punya banyak anak. Petantang petengteng. Dia membuat satu ajaran khusus. Yang berlaku buat dia dan keluarganya. Ajaran itu disebut milik Yahuda alias Yahudi. Berarti ada ajaran Simoni ada juga. Nah yang lain tidak buat itu. Tidak buat cuma Yahuda sendiri. Yahuda sendiri. Cuma kepemilikan. Mesir itu Yusufi. Punya nyempa Yusuf. Dan Gaza tahu punya siapa? Siapa? Benyamin. Dan diantara semua itu. Kalau kita mundur ke belakang. Semua pernah dijajah. Nebuchadnezar mengambil itu semua. Selekaus mengambil semua. Kaisar Hadrian mengambil juga. Bangsa Mamluk sampai Mamluk. Sampai semua ngambil. Kecuali satu tanah yang belum pernah diduduki oleh mereka. Tanahnya Benyamin ini. Alias Gaza. Jadi justru gak tertaklukan. Berarti bener. Berarti ya. Ketika. Merinding gue gila. Para pahlawan itu disana bilang kan. Tenang. Kami berjuang. Kami gak mati. Tapi kalian lah yang mati. Yang paling keren waktu ada orang dari Timur Tengah gitu ya. Mau melaksanakan sholat gaib ya. Dibilang gak usah. Gak usah. Kami gak mati. Justru kami mau nyelatkan kalian. Karena kalian jiwanya yang sudah mati. Jiwanya mati. Hatinya sudah mati. Hati lo mati. Jiwa lo mati. Biar gue sholatin lo. Lo gak usah sholatin gue. Keren banget. Jadi satu-satunya negara di dunia yang berani ngeroket Israel cuma Palestine. Dulu saya berpikir Gaza itu dijajah oleh Israel. Ternyata tidak. Dunia dijajah oleh Israel kecuali Gaza. Benar. Liga Arab dijajah oleh Israel kecuali Gaza. Mereka gak. Mereka menolak untuk menyerah. Jadi berjihad. Kayak nerasnya mengatakan Indonesia dijajah 360 tahun oleh Belanda. Kenyataannya Indonesia berjihad 360 tahun oleh Belanda. Yes. Nah ini menarik. Be. Apa namanya? Ahsanul Qasas. Kisah terbaik. Iya. Kisah Nabi Yusuf. Iya. Bagaimana Nabi Yusuf kemudian dibuang ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Iya. Berarti kakak-kakaknya yang jahat salah satunya Yahuda. Iya dong. Berarti keturunan dari anak Nabi Yaakob yang jahat. Iya. Jadi bangsa Yahuda ini. Iya. Jadi kalau muslim dan non-muslim punya kisah yang sama dengan Nabi Yusuf kan. Iya. Bagaimana ada kakak yang jahat ini ngebuang adiknya. Dan jangan lupa. Dan bangsa ini adalah keturunan yang jahat ini. Dan jangan lupa. Provokator dari 10 kakak. Saya bilang 10 karena Benyamin gak ikut ya. Benyamin sama Yusuf akur-akur aja ya. Jadi 10 tuh yang kurang ajar ya. 10 ya. Di antara 10 itu. Baik Islam, Kristen, Yahudi. Ceritanya sama. Bahwa yang memprovokasi itu adalah semua Yahuda. Yahuda. Mohon maaf nih. Mohon maaf nih. Di podcast nih. Mohon maaf ya. Yahuda. Pernah menzinai ibu kandungnya. Berarti memang digabarkan keturunannya ya begini-begini. Jadi jatuhnya kan. Mengingkari segala bentuk perjanjian-perjanjian apapun. Tukang bohong. 38 resolusi PBB telah dikeluarkan. Ada resolusi untuk stop pemukiman. Dia jalanin. Tetap. Ada resolusi untuk stop pembangunan tembok. Dia jalanin. Ada resolusi untuk keluar dari Golan. Dari West Bank. Dijalanin semua. Ada resolusi untuk gencatan senjata. Dicuekin tetap aja dihantem. Dan terakhir resolusi yang nomor 39. Khusus untuk Israel. PBB telah mengeluarkan 39 resolusi. Pertanyaan saya. Khusus untuk PBB. Dan semua dilanggar. Pertanyaan saya. Orang bego kayak mana mau dibohongin 39 kali. Itulah Liga Arab. Itu dia. Wah Liga Arab juga ya. PBB dan Liga Arab. Iya sama. Setali tiga uang. Amerika dan konco-konconya. PBB dan anggota-anggotanya. Yang pro kesono. Dan ya Israel. Sama semua. Nah ini menariknya gini Be. Mereka mau merebut tanah itu. Dengan dali. Bahwa ini adalah tanah perjanjian. Gitu kan. Ibaratnya ya. Bagi beberapa agama di luar Islam. Bagi orang muslim sendiri. Pun sebenarnya udah paham bahwa. Memang pernah dijanjikan. Tapi gak diambil. Tadi. Teman saya yang non muslim. Juga mengatakan bahwa. Memang sudah dijanjikan. Tapi dia gak mau ngambil. Malah bilang. Lu aja sama Tuhan lu. Gitu kan. Sebenarnya kalau mau jujur. Semua. Kalau soal cerita sejarah. Masih sama. Yahudi menyatakan. Bahwa. Mereka tidak masuk ke situ. Zaman Musa. Yang berhasil masuk ke situ. Zaman Yusha bin Nun. Nabi Joshua. Joshua. Kalau kita bilang. Yusha bin Nun. Itu nabi yang sama. Cuma beda spelling aja. Kristen juga bilang begitu. Kenapa? Karena itu pembangkangan. Yang dilakukan oleh. Anak-anak. Cucu Musa. Atau Ban Israel. Dan kita juga begitu. Siapa yang. Broke the. Apa namanya. The promises ini. Siapa yang merusak janji ini. Dia sendiri. Gitu loh. Dan Tuhan tidak menjanjikan untuk mereka. Karena mereka juga udah menolak itu. Mereka yang tidak menolak. Tuhan menjanjikan untuk Musa. Dan Harun. Dua ini. Yang Tuhan nyanyikan. Tapi kan belum sempat masuk ke sana. Sudah meninggal. Kalau meninggalnya. Di Mount Nebo. Mount Nebo itu. Dekat Jericho. Perbatasan. Siapanya tuh? Nabi Musa. Dan Nabi Harun. Nabi Harun wafat di Petra. Sekarang Jordan. Nabi Musa wafat di Mount Nebo. Jericho. Udah mau masuk. Mau masuk. Palestina ya. Dari situ kita udah tau. Bagaimana sebenarnya bangsa. Bangsa itu penakut sekali untuk masuk. Seperti halnya bangsa Yahudi sekarang. Takut untuk masuk Gaza. Empat kali masuk gak berani. Beraninya cuma lempar bom dari jauh. Lempar. Itu gak. Kalau combat tuh shoulder to shoulder dong. Iya. Dia sebenarnya saudara marakyat. Ini shoulder sama bayi. Nah itu dia. Dari atas lempar. Dari atas lempar. Apa ini? Kejahatan perang saudara. Nah yang banyak yang gak tau adalah. Menganggap bahwa. Kejadian diawali. Karena cari gara-garanya. Satu telapak perjuangan di tanggal tujuh. Tapi mereka gak tau. Bahwa setiap hari. Warga West Bank dibunuhin 200 orang. Sudah 75. 78. Tepatnya 78 tahun. Mereka membunuh setiap hari. Setiap saat. Setiap masa. Setiap ada kesempatan. Tanpa pengadilan. Dunia gak pernah protes. Dan jangan lupa. Kenapa itu diserang. Karena anda sudah menduduki. Masjid di Lakso kami. Sudah 13 hari. Ada apa di Masjid di Lakso. Sampai akhirnya. Apa namanya. Kelompok perjuangan ini marah.